Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Astrawara Economics Di video kali ini kita akan membahas tentang coin alitas Jadi coin alitas ini termasuk coin yang diperdagangkan di Indodex Sebelum itu kita akan mengecek dulu harga bitcoin Pertanggal 22 Maret Pukul 15.00 Pukul 15.08 ya Waktu Indonesia Barat Mencapai harga 431 juta rupiah Jadi bitcoin seperti sekarang ini Kalian lihat lagi balis Untuk coin alitas ini Pertama kita analisis saja Saya pakai interval waktu satu hari untuk melihat perkembangan dari coin alitas ini bagaimana Nah harganya ini dari coin market cap Harganya sekarang 3078 rupiah Dan dengan cap pasar 369 miliar rupiah Dan peredaran supply sampai 120 juta Dengan supply max hampir sampai 1 miliar Volume perdagangan 102 miliar per 24 jam Oke dan ini volume perdagangannya termasuk kecil untuk peredaran supply 1 miliar guys Hanya 102 juta guys volume perdagangannya per hari Jadi sepi banget pasarnya Dan tidak cocok untuk sampai supply 1 juta apalagi dengan cap pasar Sebesar ini Dan memang dari Dilihat dari grafiknya Memang bahwasannya coin ini bukan coin scam sih Tapi ini termasuk coin gagal Nah dari websitenya kalian bisa kunjungi di Coin market cap terus Kalian kunjungi alitas.tech dan kalian lihat bahwasannya disini Ada progress progressnya Dan ini termasuk Apa ya Coin yang sukses pada jamannya Tapi sekarang ini udah termasuk coin gagal guys Jadi from game to metaverse Jadi dia ada gamenya tuh Dan dia punya roadmap nih Dan gue juga pernah sempat investasi dan entry ke Ini guys Alitas ini Dan disini kalian lihat Roadmapnya Atau projek-projeknya Hanya yang terpenuhi itu Yang sukses itu Hanya pada tahun 2021 Pada tahun 2022 Tidak ada satupun projek yang terrealisasi Atau terwujud guys Jadi termasuk coin gagal Dan tidak ada perencanaan untuk Kuartal atau Project pada kuartal Di tahun 2023 Artinya ya coin ini sudah ditinggalin sebenarnya Sama developernya guys Oke Jadi ya kalau Berdasarkan Kalau kalian mau pertimbangkan Kalau sudah ditinggalin ya sudah Otomatis sudah susah banget naiknya Karena coinnya aja sudah Tidak diurus sama developernya Tidak ada projek yang jelas ke depannya Dan projek yang tahun lalu itu Sudah tidak terwujud Oke Jadi kita coba Analysis aja ya Kita pakai interval waktu 1 jam Kemarin Dia naik Jadi kemarin dia naik sampai 3.181 rupiah Dari harga 3.017 rupiah Oke 3.017 rupiah Kita ukur dulu Jawaban yang sepertinya Ini Coin ini Kesimpulannya guys Bahwasanya kalau Kan itu tadi gue bilang Sudah coin gagal Tapi tidak menutup kemungkinan Kalian bisa trading disini Karena kenapa Tapi kalau untuk trading jangka panjang Investasi jangka panjang Jangan guys Jangan kalian lot lama Coin kalian Atau uang kalian disini Ini hanya berlaku sih Saran gue untuk Jangka pendek aja Kalian bisa scaling disini Nah ini kebetulan Dia naik Beberapa hari yang Kemarin ya Kemarin Tanggal 21 Nah dia naik Sebesar 11 bar Atau 3.81% Dia naik 3.81% 5.63% Dia naik 5.63% Dan sudah dijual Sudah dijual Sebesar Sudah dijual sebesar 3.78% 3.78% Berarti kurang lebih Sisanya 2% Untuk dijual Dan ini Kemungkinan orang yang jual disini Orang yang menjual di area disini Bisa membeli lagi pada Di area Oke Jadi Kemungkinan dia naik Pada titik baliknya Kita bikin indikator dulu aja RSI Mempermudah Analysis Oke Dia masih akan Oversold sih Kalau Tapi dilihat dari sini Dia Menyentuh harga 45 Perlawanannya cukup stabil Perlawanannya Relatif stabil Jadi Kemungkinan besar Dia akan naik Sampai 2% Sampai 2% Itu berapa Mari kita ukur Untuk tanggal 22 Bulan 3 2% Ini 2% Kita bikin garis horizontal Waternya sini Nah Gue tebalin dulu ya Biar kelihatan Merah Gue tebalin Nah Ini Kalian bisa Entry Pada harga disini Gue ganti warnanya Jadi warna apa ya Bagus Warna Blue lah Kalian bisa entry disini Dan Resistensinya Oke guys Jadi penurunannya Paling rendah itu Bisa sampai disini Di harga 2.956 Untuk interval waktu Satu hari Oke Untuk interval waktu Satu hari guys Interval waktu Satu hari Nah Dia bisa naik Sebesar 2% Sampai disini guys Jadi kalian bisa entry pada harga 3.071 Atau di bawahnya Dan kalian bisa jual Di harga 3.132 Nah Terus perkiraannya bagaimana Ya perkiraan gue sih Ini bakalan balis lagi guys Tapi ya Balisnya sampai 3.129 Kalaupun biris Dia akan turun Paling rendah itu Sampai 2.954 Jadi sekali lagi Gue ingetin guys Ini hanya Sekedar analisis Teknikal Dari manusia Jadi bisa salah Dan Tidak ada ajakan Dari kami Untuk membeli Atau menjual Suatu coin crypto Jadi Itu saja Analisis dari kami Sekian Lentaskan usaha Ragaskan cita-cita Salam Astrawara Sampai jumpa